Tapi akhirnya saya merasa bahwa ya memang itu benar Pertama begini, saya ingin sedikit tambahkan informasi tentang makna mu'allaf Quran surah ke-9 ayat ke-60 Mu'allaf itu, sesungguhnya, maknanya ada dua Satu, ini makna asalnya Orang yang terlembutkan hati Sehingga mudah menerima hidup Lembut Asalnya belum masuk Islam Tapi sering tertarik, ditanya kajian Baca buku-buku Islam Nyimak video-video ke-Islaman Ada ketertarikan Maka kata Quran, berikan dia bagian dari zakat Tidak harus dalam bentuk uang Jangan dikira pemilik itu, maaf ya Misalnya fakir atau miskin, tidak Boleh belikan dalam bentuk buku-buku Sidi-sidi Islami Supaya bisa menambah keyakinannya tentang Islam Tapi kalau dia sudah masuk Islam Maka kalimat mu'allaf itu gugur Maka berubah nama kalau laki-laki Muslim Kalau perempuan Muslimah Muslim itu artinya orang yang sudah bersyahadat Laki-laki Karena itu Muslim, orang Islam Syarat pertama Islam itu syahadat Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 Ketika ditanya oleh Malaikat Jibnil Ya Rasulullah Muhammad Mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi yang pertama Anda syahadaan la ilaha illallah Wa anda Muhammad Rasulullah Kamu bersyahadat Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah Kalau anda sudah bersyahadat Maka anda bukan mu'allaf lagi Nah, waswajar Muslim Anda tadi Muslimah Jelas ya? Baik Jadi status itu yang tadi pertama kali ingin saya coba tambahkan dulu Ya Ini penting Karena pernah saya Ada pernyataan Ustaz, saya mu'allaf Masya Allah Kapan masuk Islam? 16 tahun yang lalu Oke Yang kedua Mu'allaf itu juga bisa berarti Orang yang sudah masuk Islam Tapi masih goya hatinya Goya Karena banyak faktor Ditinggalkan keluarga Dapat ancaman Diambil hal-hal yang tadinya bisa dia dapatkan Ya Diserang oleh sana siri sebagainya Maka boleh bantu dia Bagian dari zakat Supaya menguatkan keadaan tingginya Untuk teguh dalam keislamannya Itu yang dimaksudkan Nah Kondisi tadi Bagaimana Tidak disemayamkan di tempat yang lain Cuma adanya di tempat saya Bagaimana solusi yang mesti saya lakukan Kalau Anda Bisa tempatkan di tempat netral Misal Cari tempat yang terbuka Yang lain Disitu misalnya Sewa tempat Gunakan itu Maka itu tidak ada persoalan Tapi kalau sama sekali Tidak ada tempat yang lain Dan memang hanya tempat Anda yang diinginkan Maka timbang maslahat madoratnya Itu yang disebut dengan Fiki Aulawiyah Mana yang paling Nanti muncul maslahat paling banyak Itu yang diberikan keputusannya Misal Kalau tidak ditempatkan di rumah saya Maka terjadilah respon dari saudara-saudara terhadap saya Yang bisa mengancam keadaan saya Misal Bukan cuma secara fisik Bisa psikis Bisa yang lainnya Dan menghambat dakwah saya kepada mereka Dan akan selalu diungkit Kalau bicara Islam sama ibu aja Tidak ada bakti Ini itu Pinjam tempat aja Tidak boleh Macam-macam dan sebagainya Dan lahan saya untuk berdakwah Menyulitkan saya Dibandingkan saya Misalnya sediakan tempat disini Tapi dalam hati saya Mengingkari proses yang terjadi pada saat itu Ya Proses kremasinya Proses khutbahnya Saya ingkari itu Cuman saya sediakan tempat itu Untuk memberikan Kemudian Kemudahan-kemudahan Yang dengan ini Memberikan wasilah dakwah Kepada saya Lebih mudah Ini poinnya Maka dalam fikir Masolih ilmursalah Mana yang paling prioritas Kita temukan Kalau seperti ini Maka boleh dilakukan Silahkan Dengan catatan Kita mengingkari Apa yang terjadi Dalam hati kita Dan dari situ Jadikan lahan kudu Untuk berdakwah Kepada lingkungan sekitar Jelas disini Apa dalilnya ustad Pernah diperkenankan Dari kalangan nasara Juga sebagian dari yahudi Untuk beribadah Di tempat-tempat Di area Yang saat itu Ada kalangan muslim Bahkan di area Sekitaran masjid Mereka menunaikannya Jelas disini Tapi Umar bin Khattab Pernah ditawari Dekat Palestina Untuk sholat Di dalam gereja Umar kemudian menolak Kenapa Bukan karena Saya tidak bisa melakukannya Tapi khawatir Kedepannya di fitnah Dalam kehidupan Bagi masyarakat Generasi setelah saya Ini menunjukkan bahwa Di tempat-tempat tertentu Dalam hal ibadah Bagi umat muslim Bukan hanya di masjid Yang lainnya Bisa jadi fasilitas Tapi persoalan terbesarnya Jika ada tempat yang netral Itu yang lebih bagus Tapi kalau tidak bisa Anda hindani Terjadi dua seperti ini Jangankan cuma tempat Saya katakan Kalaupun bukan tempat Nyawa saja terancam Boleh lisan mengatakan Saya misalnya Bukan muslim Saya bukan muslim misalnya Karena nyawa Anda terancam Apakah Anda muslim? Anda jawab Bukan Tapi di hati Anda Katakan Saya muslim Ya Maka yang seperti itu Itu boleh dilakukan Untuk menyelamatkan situasi Pada saat itu Dalilnya Koran surah ketiga Ayat ke-28 Paling kanan sebelah bawah Di ujung ayatnya Tidak boleh Mengambil teman Kerabat Kawan dan sebagainya Yang bisa menyerumuskan Anda Pada keburukan Dari kalangan orang tidak beriman Kecuali kalau terancam nyawa Anda Atau terjadi hal yang sangat genting Mendorong Anda Nanti terjebak pada keburukan Maka silahkan lakukan Yang penting hati Anda mengingkari Jelas sampai sini Baik Angkat tangan Apakah Anda muslim? Bukan Dalam hati Emang bukan Saya hadi Itu pernah terjadi Sama Nabi Ya La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi salatullah Wa alihi wal ahibad Alayhi salatullah Alayhi salatullah Alayhi salatullah Alayhi salatullah